Dari banyak opsi tempat makan yang dapat dikunjungi di Jogja, Panitia memutuskan untuk memilih restoran Abayagiri, sumber watu perambanan. Harga paket set menu di Abayagiri terbilang mahal, namun di situ ada banyak spot foto yang pasti disukai oleh ibu-ibu Granny 46. Pemandangannya pun indah sekali, itulah yang menjadi kompensasi dari harga makanan. Dalam mengatur agenda kunjungan wisata dengan jumlah peserta yang besar, hal krusial yang menjadi fokus perhatian Panitia umumnya adalah masalah makan. Sesederhananya keinginan peserta itu paslilah ingin makan yang enak. Nah, tinggal Panitianya menjabarkan enak itu seperti apa. Hal itulah yang dilakukan oleh ibu Endang, ibu Elia, dan tim dalam menetapkan pilihan tempat makan yang akan didatangi. Bila tempat makan yang dikunjungi memuaskan semua peserta, maka Panitianya pun bisa tersenyum senang dengan dada yang lapang. Sebelum menikmati sajian makanan di restoran Abayagiri, ibu-ibu Granny 46 sempat berjemur di bawah traik matahari, berfoto-foto dan bermain angklung dalam suasana riang. Begitu menyatap makanan semua terlihat lahap sekali, sepertinya perpaduan antara waktu jam makan yang pas dan makanannya yang pantas diancungin dua jempol. Aos, es berjemur, mengabadikan ibu-ibu Granny berfoto dan bermain angklung. Nah, sekarang kita dimana? Di Abayagiri. Tadi sudah foto-foto, sudah panas-panasan, sudah main angklung. Sekarang kita makan. Insya Allah makanannya mengenyangkan. Insya Allah. Kalau nggak kenyang, nanti kita makan lagi di sana. Oke kan? Selamat makan. Masuknya mau makan. Masuknya mau makan. Halo, Masukri. Masukri belum makan siang belum. Masuknya makan siang belum, Masukri. Gak enak lho. Apa? Siis. Masukri makan dulu. Itu habis makan Bu De. Apa Pak? Nasi semangkok gitu. Ini buat Bu De nih semangkok. Wah. Nih. Apa? 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 ini enak banget enak-enak mantap pomiapnya asik oh emang hai, makanannya enak enak makan pasuk Riz ayo makan pasuk Riz yang banyak makannya ya mbak Dulu sebanyak ini makannya nih iya ini cuma dibagi segini makan pasuk Riz makan pak enak yuk, nasi goreng mbak Dulu tau susu loh tau susu banget susu banget susu banget makasih mbak, makan pak makan pak makan pak makasih ya bu Ning diajak ke tempat sini enak makanannya oh mantep-mantep tom yumnya mantep terimakasih pak Dulu terimakasih pak Dulu ayo pak Sukri kasih bu Endang ini keselak tuh terimakasih pak Sukri sedang terlihat nggak tuh bu Polatkan? sedang terlihat nggak tuh? apa ini ya? iya aku agelan sih terlihat nggak tuh bu Polatkan? enggak sih oke enak banget makan sini nih apa ini sih mahal tapi enak lah enak lho enak lho enak banget banget karena harganya mahal dia jual siwi jadi ya oke kita sudah makan kita sudah cobain apa soptom yum soptom yum menunya oke lah ya terus ada lagi udang balut telur ya telur asin udang balut telur asin ada ikan di atas sarang burung ada lagi tadi sudah di shoot ya tadi ada yang ayam tapi dia pakai mangga mangga dipotong-potong sambal mangga dipotong-potong sama sama apa nih ya coba ini kayaknya belum di shoot tadi tuh sambal mangganya ah bukan kayaknya ini ayam ayam ayamnya pakai sambal nah ini ini aneh tapi seger deh pokoknya seger seger banget ini apa? mie itu mie sarang burung kayaknya tuh ini tadi udah di shoot sama Pak Sutri mie sarang burung sebetulnya ini ikan 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 dori kayaknya dibikin seperti tempat sarang burung tapi oke keren gak salah lah kita makan disini amin atau mungkin karena makannya dengan siapa itu loh hahaha ini dia persoalannya disitu kayaknya jadi kok kayaknya enak gitu ya betul kok kayaknya enak gitu loh kita disini 50 orang semua makan disini satu meja ada empat orang atau lima orang kebetulan kami disini berempat satu meja satu meja berempat nanti minumnya masih ada es krim masih ada apa ya enggak tahu tapi paling tidak ini teh teh tawar teh teh tawar pakai kemangi terus nasinya nasi goreng yang tadi di shoot pastukri nasinya nasi goreng kecomrang nasi goreng kecomrang hmm gak percuma deh pokoknya nasi goreng kecomrang oh iya tumis buncisnya tadi daging cincang ya jadi oke sip saya yakin semua makannya pada enak-enak selamat makan jangan lupa biasanya masih ada loh ya jangan ditinggalkan ada es krim nasi goreng kek abaya giri resto Jogja kata kami masih di Jogja sekarang lagi apa ini lunch nasinya kita di abaya diri menu makannya hmm awalnya bingung kok gak ada nasi kok gak ada nasi mana nasinya datalnya ada enak banget nasi goreng kecomrang udangnya udangnya segede gambret udangnya seapa namanya segede gambret segede gambret katanya Mbak Atun saya gak ngerti gambret tuh apa gitu segede gambret katanya tapi enak banget beneran terima kasih untuk Panitia yang udah bawa kita kesini di abaya giri jadi kayaknya kita bakal bisa pengen dateng lagi bawa yang lain-lainnya kesini sip asik banget kita nikmati makan siangnya teman-teman pada sehat nanti semuanya yes sukses thank you selamat siang kita Greeny 46 rumuan Angklung saat ini sedang makan siang di abaya giri abaya giri di Yogyakarta luar biasa makanannya mewah kita hari ini dapat dapat set menu nasi goreng udang udang masak apa ini terus atau miam ada tahu telur asin campur madu bonces jaking sapi semuanya gak ada yang gagal enak semua apalagi ini pak minumannya strong jadi terima kasih sekali untuk panitia makdo kami dari notrey mengucapkan terima kasih sangat memuaskan sekali makan siang kita hari ini next kita lanjut ke obelix semoga lebih oke dan bisa bener-bener bintang lima restu ini dah udah udah mau makin oke udah maknyus makanan hari ini terima kasih panitia semoga kita berjumpa lagi terima kasih 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 terima kasih